Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata pelajaran praktikum akuntansi manufaktur pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi yang akan ada di soal PAS ya oke semuanya sebelum memulai pembelajaran anangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala atau hambatan apapun berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing Bismillahirrahmanirrahim berdoa dimulai amin amin berdoa dicukupkan nah jadi disini kita akan membahas kisi-kisi yang pertama yaitu mengenai jurnal proses produksi satu departemen ini itu yang soal-soal kita yang awal ya yang BDP, BD Ban Baku ataupun persediaan bahan baku jadi nanti misalnya saya ngasih pertanyaan jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi yaitu nah nanti kalian cari nih jurnalnya apa pokoknya tentang satu departemen itu jurnalnya keluar semua kemudian setelah jalan satu departemen nanti ada juga yang tentang dua departemen nah itu mengenai pokoknya jurnalnya tentang satu ataupun dua departemen itu pasti keluar ya misalnya persediaan BDP pada BDP biaya bahan baku BDP biaya tenaga kerja BDP BOP itu jurnal untuk apa sih gitu untuk mencatat persediaan kah untuk mencatat harga pokok barang dalam proses produk proses ahil produk atau mungkin mencatat harga pokok produksi jadi ataupun mencatat biaya produksi yang terjadi atau bisa jadi mencatat kembali harga pokok barang dalam proses awal periode nah kira-kira kalau dikasih jurnal kayak gitu itu jurnalnya untuk apa kemudian nanti juga akan ada soal mengenai jurnal penyesuaian nanti ada soalnya bentuknya bukti transaksi jadi nanti dikasih tau nih misal interest revenue berapa bank service charge-nya berapa nanti tinggal kalian jurnal sama ya dan ada tentang interest revenue kemudian ada tentang store supplies dan sebagainya pokoknya semua yang jurnal penyesuaian yang kita pelajarin yang ada di contoh soal termasuk yang ditugas itu ada di soal ya ada di soal di PAS nanti kalian belajar saja jurnal-jurnalnya kemudian ada definisi metode harga pokok nah disini ada ada di awal-awal tentang metode harga pokok proses nah itu definisi dari metode harga pokok proses itu apa kemudian nanti kalian juga cari menaik karakteristik harga pokok proses jadi nanti saya akan ngasih beberapa apa ya kayaknya beberapa kalimat gitu kan yang pertama misalnya proses produksi yang kedua produk yang dihasilkan nah itu merupakan karakteristik dari apa gitu loh oke next mengenai penggolongan harga pokok sebentar soalnya tuh oh ya sebelum kesitu nanti ada ya soal mengenai definisi kayak biaya bahan paku kemudian metode harga pokok BTK metode harga pokok persediaan BOP pokoknya yang definisi tentang itu kayak BBB BOP BTK itu ada definisinya oke kemudian penggolongan penggolongan harga pokok standar nah ini itu ada ya kita kita pernah ngebahas saya lupa di tanggal berapa pokoknya ada nanti tinggal kalian review review aja catatan yang sudah kalian tulis karena semuanya pasti saya ambil dari PPT kemudian setelah itu kita kembali ke jura penyesuaian terus nanti ada definisi mengenai raca lajur kemudian definisi kayak definisi dari kas kecil misalnya definisi dari kas cash on hand cash in bank itu definisi apa kemudian dari beban beban itu definisinya apa oke sudah 40 nomor selamat mengerjakan PAS saya tuntut kejujuran dari kalian belajar yang rajin semoga hasilnya yang terbaik sekian saya akhiri kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh